Intro Kabar kurang menyenangkan datang dari Fidi Aldiano. Kesibukannya di industri hiburan tanah air beberapa waktu lalu, bahkan sempat merilis single terbaru. Hingga terakhir, suami dari sila daerah itu hadir ke resepsi pernikahan Febira Stanti, membuat Fidi akhirnya tumbang. Kondisinya yang kian menurun itu membuat pelantun senyumin dulu aja itu, harus kembali dirawat di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia. Dalam postingannya, Fidi meminta doa kepada halayak agar diberikan hasil yang baik dan kembali sehat. Tentu saja kondisi kesehatan Fidi yang menurun membuat sederet sahabat khawatir. Prililatukonsina dan Isyana Sarasvati terus memberi dukungan dan tentunya doa terbaik untuk sahabatnya itu agar segera pulih. Apalagi, Fidi menjadi salah satu bintang tamu di acara konser Tunggal Isyana di Senayan pada 16 November mendatang. Ya, pokoknya aku sih selalu mendoakan teman-teman aku selalu sih sehat ya. Terutama harus istirahat yang cukup dan jangan kecapean. Dan semoga nanti, karena tiga hari lagi juga sebenarnya Fidi kan akan nyanyi harusnya di konser Tunggal Aku nih. Jadi kita semua sedang berdoa dan pastinya semoga dia bisa istirahat full sih supaya cepat sembuh dan prima ya. Yang penting sih Fidi sehat dulu. Aku melihatnya Fidi itu perjuangannya luar biasa banget. Dia selalu semangat dan selalu dikelilingi orang-orang yang luar biasa juga nge-support dia. Jadi aku juga sebagai sahabatnya nge-support dia banget. Dan semoga dia selalu bisa terus semangat ngejalanin semua prosesnya. Kita semua sahabat-sahabat Fidi sayang banget sama dia dan bakalan ada terus buat dia. Sebelumnya, Fidi membagikan potret tangannya yang dipasangi infus melalui kanal foto berbagi. Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya memang kerap menurun tiba-tiba meski sebelumnya merasa bugar. Aktivitas yang padat belakangan ini membuatnya harus menjalani hari-hari yang cukup berat. Fidi yang sejak 2019 berjuang melawan kanker ginjal rutin menjalani perawatan intensif. Kondisinya sempat memburuk akibat penyebaran kanker ke beberapa titik. Semangat Fidi, semoga hasilnya baik dan kembali sehat ya. Udah beberapa hari ini dia lagi bed rest sih, jadi biarkan dia beristirahat dengan tenang ya. Jadi aku tidak mau terlalu menggagu juga, terus aku juga lagi fokus mempersiapkan semuanya. Yang penting sih selalu doain, Fidi sehat ya, sehat, sehat, sehat. Bisa Fidi, semangat. Oh Fidi tuh luar biasa banget. Fidi tuh orang paling kuat yang pernah aku kenal dan yang menginspirasi aku juga. Kalau sakit, nggak perlu orang tuh tahu kita lagi ngerasain sakit gitu kan. Di tempat terpisah, penghargaan The Alpha Under 40 melalui high-end magazine yang selalu konsisten memberikan apresiasi kepada sosok muda yang berkontribusi dalam kesuksesan di bidang masing-masing, kembali dihelat. Ada 20 figur muda yang terpilih, dari kalangan artis, influencer, hingga pebisnis. Dari kalangan artis, Prilila Tukonsina dan Isyana Saraswati dan Mahalini. Mahalini, gratulasi dong, untuk Ben, untuk Dian, Fiona, Dr. Nisha, Sina Putri, selamat Isyana. Dan tentunya ini bisa mendorong aku untuk ke depannya, biar bisa semakin semangat terus untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik dari Mahalini untuk pendengar-pendengar yang Mahalini, karena aku juga musisi dan peniman. Jadi semoganya dengan ini aku bisa terus ngasih karya yang terbaik. Bisa berbarengan dengan orang-orang yang juga menginspirasi, yang juga berprestasi. Jadi senang banget bisa menjadi salah satunya. Tentu saja penghargaan ini menambah deretan pencapaian Prilila, Isyana dan juga Mahalini yang berkecimpung di industri hiburan tanah air. Hmm, kira-kira ketiga pesohor tanah air ini merasa terbebani gak ya? Meski sudah sering menerima penghargaan? Beban sih enggak ya, tapi lebih kayak, oke berarti aku nextnya harus lebih baik lagi nih, bikin apa lagi ya? Enggak boleh cepat puas cuma sampai di sini doang gitu. Di tahun depan harus ada goals apa lagi ya gitu. Menginspirasi orang-orang untuk bisa berkarya juga seperti aku gitu. Dan menjadi jembatan orang-orang juga sukses juga. Senang banget sih kayak ternyata setelah berbagai macam evolusi musik yang Isyana telah alami, ternyata masih mendapatkan apresiasi yang begitu besar gitu ya. Penghargaan di Alpha Under 40 2024 ini merupakan gelaran yang keempat. Di Alpha Under 40 2024 mengusung tema Creating Next Generation Leaders. Tema itu menggambarkan harapan agar pemimpin muda bisa menjadi teladan bagi generasi penerus di masa depan. Para insan muda tersebut diharapkan tetap aktif dan menuangkan kreativitas mereka agar memberi kontribusi nyata dalam membangun negeri. Dan tak hanya itu, mereka adalah ikon yang akan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Anyway, selamat ya untuk para pemenang.